Pemirsa masih ada lima provinsi yang mengalami tren peningkatan kasus harian COVID-19. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Satsono Harbuwono dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Dipantau di kanal Youtube Sekretariat Presiden. Ia menyebutkan, lima provinsi ini ternyata masih sedikit meningkat, yaitu Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara nasional, tren kasus harian COVID-19 sudah mulai menurun, yang dilihat dari turunnya angka reproduksi efektif atau RT di seluruh pulau besar Indonesia. Selain itu, jumlah pasien rawat inap di rumah sakit juga kian menurun. Saat ini terdapat 60% pasien yang dirawat tidak bergejala atau bergejala ringan, jadi sebagian besar kasus yang dirawat adalah kasus-kasus yang tidak memerlukan perawatan secara klinis medis. Pada kasus kematian, sebanyak 50% pasien COVID-19 yang meninggal dunia memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Mayoritas kasus kematian tersebut berasal dari lansia dengan komorbid berupa diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal. Yang tampak saat ini menunjukkan bahwa tren kasus secara nasional sudah mulai menurun, angka reproduksi virus atau RT sudah menurun di setiap pulau besar di Indonesia. Tetapi ada lima provinsi yang trennya masih sedikit meningkat, yaitu di Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Ini dari segi update situasi. Dari segi terapetik, jumlah perawatan nasional di rumah sakit terus menurun, 60% yang dirawat saat ini tidak bergejala bahkan atau bergejala ringan. Jadi sebenarnya sebagian besar kasus yang dirawat adalah kasus-kasus yang tidak memerlukan perawatan secara klinis medis. 50% kematian di beberapa rumah sakit disebabkan karena pasien dengan COVID-19 yang mengalami komorbid berat sebelumnya. Wamenkes menekankan bahwa pemerintah terus mengimbau masyarakat agar tidak memilih-milih vaksin dalam vaksinasi COVID-19 guna mempercepat terciptanya kekebalan bersama atau Heart Immunity. Saat ini yang memperoleh vaksinasi dosis lengkap sebanyak 54% penduduk Indonesia. Ia juga mengungkapkan pemerintah telah merevisi kebijakan terkait jadah waktu antara vaksinasi kedua dan vaksinasi dosis penguat atau booster guna mempercepat Heart Immunity. Dia Dewi Bali Post melaporkan